Buka Indonesia, di HP itu semua ada data-data saya, terus sekarang ada orang yang itu, orang luar pakai data saya, buka itu rekening-rekening, terus kemarin saya suruh nebus Rp30.500.000, terus saya kan nggak tahu apa-apa, karena saya nggak pernah pegang HP di masjid ini, banyak CCTV kan, terus sekarang suruh nebus Rp4.000.000, bagaimana saya bisa, saya nggak punya uang, kalau nggak bisa saya laporin kamu ke polisi, itu belum gitu, mis. Orang nemuin HP-mu, bagaimana kamu tahu kalau dia nemuin datamu? Itu, dia ada paspor saya, ada alamat rumah saya sini, mis. Paspormu hilang? Kamu pernah cerita sama orang nggak kalau paspormu hilang? Ya pernah ditanya orang gitu. Hah? Paspor saya bukan hilang, HP saya yang hilang, mis. Oke, HP-mu hilang, kamu pernah cerita sama orang? Iya. Cerita sama siapa HP-mu hilang, sama pacarmu? Bukan, itu sama orang, nggak tahu, ya kan cerita-cerita gitu. Lah, kenapa kamu cerita sama orang HP-mu hilang? Kamu kenal orang itu? Saya nggak kenal, mis. Kenapa kamu cerita HP-mu hilang? Oh, mis, bagaimana saya sekarang, mis? Itu palsu, dok, dia tipu-tipu kamu, nggak ada hubungannya. Karena itu, kalau ada apa-apa, jangan cerita sama orang. Kamu cerita HP-mu hilang, semua ada datamu di situ, itu-itu. Akhirnya ada orang ngaku-ngaku. Karena itu, kamu jangan pacaran curhat-curhat sama orang. Ya, terus itu kan, mis, si cowoknya itu orang luar, kan? Saya juga jarang itu, tengah malam itu kan, baru chat saya. Tapi katanya itu orang Korea. Ngerti, dia ngaku pacarmu, kan? Dia pacarmu, kan? Saya nggak punya pacar, saya bilang gitu. Saya pacarmu yang dulu, terus saya kan, namanya juga mungkin kecapai, juga nggak pernah pegang HP. Jadi, saya respon aja, mis, kayak gitu. Intinya dia pacarmu, man? Pacar Korea-mu, kan? Iya. Iya, katanya gitu. Ya, berarti kan dia sendikat, makanya pernah nggak pakai baju nggak? Oh, nggak, nggak pernah. Oke. Pernah-pernah. Oke, jadi yang menipu itu pacar Koreamu. Dia tidak menemukan HP-mu, dia tidak bisa menembus apapun. Makanya, jangan cerita. Ada apa-apa itu, jangan cerita. Sok deket, sok nyaman. Sama laki-laki. Iya, mis. Pura-pura itu, sayang. Diblok. Terus gimana? Diblok. Tapi, dia kan pernah minta tolong saya waktu itu, mis. Bukain nomor rekening dia. Ya, nomornya rekening dia, tapi atas nama saya. Bagus. Bagus itu, malah kamu yang kena sendikat money laundering, nanti tahu-tahu kamu ditangkap polisi. Iya, dia bilangnya begitu, mis. Terus gimana, mis, sekarang, mis? Iya, itu sekarang datang ke bank, lo ditutup itu bankmu. Kenapa sih kamu kok, kok, kok gitu, mbak? Banknya bukan bank sini, mis. Itu bukan... Itu banknya bank apa itu, loh, mis. Saya juga kurang tahu. Saya nggak pernah mainan HP. Nggak pernah mainan HP, tapi buka bank bagi laki-laki lain? Hah? Itu kan maksudnya nama dia, mis. Banknya dia, mis. Lajarin tadi nama mu, bia tahu wang sito ini? Bukan, mis. Maksud saya, itu kan dulunya punya dia. Nomor akunnya dia, nama dia. Lah, karena kena apa sejenis kayak... Diblok gitu nomor banyak, saya harus menebus. Waktu itu 2.100 euro. Tapi saya tidak sanggup, karena saya tidak punya uang segitu banyak. Paham, mis? Lah, terus... Dia... Habis itu dia ada... Katanya, dia minta temennya yang di mana itu, loh. Nambu seribu euro, terus nasi kurang, seribu seratus. Temennya bisa dibuka. Lah, begitu bank dibuka, dia minta tolong saya ditransfer ke mana gitu, loh, mis. Mis, ke Oman atau ke mana, ya, mis. Ya, saya lupa juga itu. Kau pacaran berapa lama sih, mbak? Tapi saya ada... Belum ada sebulan itu, mis. Puh, jos gandus, poin termen, weh. Kamu kenal misi ini dari kapan? Saya itu jarang pegang, apa? Pertanyaan saya, kamu kenal misi ini kapan? Saya baru, mungkin baru 2 mingguan gitu. Oke. Kata-kata, saya ada, eh, kamu nanggak misi ini gitu, nak. Dia ada di sana banyak saran-saran, bilang gitu, nih. Oke. Tapi saya belum pernah cerita sama orang ini, mis. Oke. Sama orang saya yang hilang, 30 cita itu, mis. Oke. Intinya adalah, kamu baru kenal saya 2 minggu ini. Iya. Berarti kamu lebih kenal pacarmu dibandingkan saya, bener nggak? Iya, mis. Oke. Oke. Pertanyaan saya, kamu mencintai pacarmu tidak? Tidak, mis. Karena saya punya suami, mis. Hah? Saya punya suami, mis. Saya tidak pernah mencintai laki-laki lain, mis. Saya menolong dia, karena dia katanya di Oman itu nggak. Nggak pernah punya saudara dan nggak bisa makan apa-apa. Terus dia ngajam saya, dia bunuh diri, mis. Kamu punya suami. Saya takut. Kamu punya suami. Saya takut. Kamu punya suami, mis. Kamu tapi dekat sama laki-laki, pacaran sama laki-laki. Kasian karena laki-laki itu mau menceblokkan diri. Terus apa hubungannya sama kamu? Dia di Korea, kaya raya. Dia apa hubungannya sama kamu? Kalau kamu tidak mencintainya, ngapain kamu kirim uang ke dia? Dia mau nggak makan. Dia nggak macam bunuh saya, mis. Emangnya kamu di Hongkong bisa? Ah, ya masuk di logika dong, mbak. Kamu di Hongkong. Dia mau bunuh diri. Terus kalau dia mati, urusannya sama kamu apa? Tapi dia sekarang, saya buka akun dia baru semingguan kali ya. Bukan pertanyaan-jawab pertanyaan saya. Kalau dia mati, klewer-klewer hubungannya sama kamu apa? Ya dia kan mengatakan saya. Dia punya data saya, dia mau. Bukan, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, sayang. Kalau suamimu mati, itu ada hubungannya. Tapi kalau dia mati, nggak ada hubungannya sama kamu. Karena saya tidak paham itu, mis. Dia suruh nebus, sudah saya tebus 30.500.000. Terus ini suruh nebus lagi, 4.000.000 saya sudah nggak sama. Karena dia mau mati, kamu mau menebus dia 35.000.000. Itu pacar Koreamu. Ya, karena dia mengaksan saya atau melaporkan saya ke polisi. Polisi apa? Polisi apa? Di Hongkong, katanya. Lah, ngapak-ngapak hubungannya polisi Hongkong? Wongkoyer atau kentu BDE. Apa hubungannya, mbak? Ya, dia. Itu terus gimana sekarang, mis? Itu akun masih itu. Imbal saya juga ada, dia juga punya. Kan kamu yang ngasih? Kan kamu yang ngasih? Semuanya kamu yang ngasih? Polisi apa sekarang, mis? Ya, di blok. Solusinya gimana, mis? Kamu ngomongnya punya pacar. Itu orang mau mati, agak ada hubungan sama kamu. Dia mau mati karena uangnya nggak kekirim. Coba kamu kasih uang dia, dia hidup lagi. Nanti mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Kayak radio. Hidup, mati, hidup, mati. Radio rusak itu. Terus gimana? Terus dia mau laporin saya ke polisi. Polisi hongkong katanya. Ya, suruh nemuin saya loh. Suruh nemuin saya. Saya polisi hongkong katanya mau. Kok enak polisi mau tahan ngurus si awakmu gitu? Nah, kan saya ada akunnya dia itu, Miss Afra itu. Orang ngurus. Ngomong ada deh. Kan gue lagi Miss Yuni. Ada set lagi ya. Di conference coba? Pernah teleponan nggak kamu? Iya, Miss. Oke, di conference bisa nggak? Di conference bisa nggak? Dia butuh uang berapa sih? Empat ribu euro. Empat ribu euro. Oke. Ngomong-ngomong kakakku cuma bisa ngasih dua ribu euro. Boleh nggak conference sekarang? Coba. Coba conference. Kamu ngomong saudaraku mau bayarin dua ribu euro. Tidak bisa ngomong saudaraku, Miss Yuni nenggurimu. Banyak kok ratan dulu video-nya Miss Yuni. Leng-leng-leng Miss Yuni rana waktu. Tapi leng-leng garangan ada waktu. Deng, teleponan di conference. Ini soparan conference. Di conference. Leng, kok ramu conference? Iya, Miss. Aku nggak bisa, Miss. Di conference nomornya dia, birau. Kirimnya dia aku. Oke, Miss. Aku coba tak telefonnya nggak diangkat, Miss. Ngomong-ngomong, my sister call you, give you money. Wah, ratanya ke HP, tapi teleponan bagi gendaan. Bojolah diri, kan? Kok sempat-sempat cerita bunuh diri, mbarang hati mati, mbarang. Pikirnya coro, tapi mati. Sudah diangkat itu? Dia mau terbang ke Hongkong, bilang, kakakku mau kirim buang ke kamu. Boleh nggak telpon nomor kakakku? Nomorku kasihkan dia. Nomor Indonesia aku ini. Kasihkan dia biar dia telpon aku. Oke, makasih ya, Miss. Terus gimana, Miss? Nah, ya, kita dikonferen dikit, rungok, nah aku berbeda yang ngomong. Ya. Aduh. Ya, aku jalan, kalian ke luar negeri itu bukan ingin ngubah statusmu, untuk bojol orang luar negeri, tapi kok pikiranmu, yang mati kalau saya repot awamu, apa hubungannya? Terus, kemarin itu saya nubis juga pakai nomor, apa itu, nomor apa itu? Nomor bank Indonesia. 30.500.000, ini nomor bank Indonesia. Makanya, mbak, sekarang konferen ini kakakku mau bayar. Tak ngobrol aku sama bulemu itu. Bule-bule apa kui? Bule Korea? Bule kenter, ya, Miss. Alah, saya mau dikenter, kalau gak wakamu yang ngirimi duit, co. Singkenter, ya, wakamu. Oh, ya, pak. Oh, udah lama gak tak respon PWA-nya, Miss. Terus, kemarin, jangan sampai pakai nomor baru. Ya, bener. Singkenter, ya, wakamu. Oh, nyatanya, singkirim duit, ya, wakamu. Kok baru sadar, kalau misi ini, kamu mau ngiling, nih? Iya, Miss. Selamat, kalau kena diiling, nih. Di pasar. Di pasar kemarin. Ya, kok gelap, dengaran kok gelap-gelap misi ini? Biasanya orang-orang yang kapusan ini mau ngoleh misi ini. Gawetting, deh, aku. Oh, raketing, deh, aku, tuh. Ya, aku takutnya gede, ya, Miss. Ngapain gede, Miss? Ini gak diangat, Miss. Hah? Gak diangat, saya telepon Joget. Tepon ke WI, kita gak diangat. Bule-bule selakangan, ya.